Al-Haqq Min Rabbika Falatakum Min Al-Mumtariin Ada satu doa pendek yang diajarkan Allah melalui Al-Quran kepada kita semua. Doa pendek ini merefleksikan tujuan hidup kita sebagai seorang Muslim. Sehingga seringkali orang menyebut doa ini sebagai doa sapu jagad. Yaitu Rabbana atina fid dunia hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa kina azab an-nar Wahai Tuhan kami Berikan kami kebahagiaan di dunia ini Kebahagiaan di akhirat nanti Dan selamatkan kami dari azab neraka. Dunia dan seluruh isinya Sesungguhnya merupakan tujuan hidup jangka pendek Dari setiap pribadi Muslim Tujuan jangka pendek yang mengantarkan kita Untuk meraih tujuan jangka panjang Yaitu akhirat dan ridho Allah SWT Untuk kedua tujuan ini Islam mengajarkan nilai keseimbangan Bekerjalah buat duniamu seolah kau akan hidup selamanya Tetapi bekerjalah buat akhiratmu Seolah kau akan mati besok Nilai keseimbangan ini kemudian diterjemahkan dalam berbagai aspek kehidupannya Dalam berbagai aspek kehidupan Bagaimana si kaya Harus membantu yang miskin Bagaimana si miskin berusaha Dan hidup tidak menjadi beban bagi yang lain Kelihatan nilai keseimbangan itu Bagaimana si Tua Menyayangi yang muda Bagaimana yang muda Menghormati yang tua Bagaimana tuan rumah menghormati tamu Bagaimana tamu Menjadi orang yang tahu diri Ini semua merefleksikan adanya nilai keseimbangan Jadi seakan Bong Ini dunia Ambil apa yang perlu Nikmati apa yang boleh Kalau bisa jangan gagal kau di dunia ini Tapi kalaupun kau gagal di dunia Kau kan masih punya akhirat Inilah sumber optimisme kehidupan seorang muslim Dia tidak boleh gagal Kalau bisa di dunia ini Tapi Kalaupun gagal Kau masih punya akhirat Karena kau punya akhirat Caramu mencapai dunia ini Diwarnai oleh keyakinan terhadap adanya akhirat nanti Ini yang menyebabkan seorang muslim berbeda dengan yang lain Dan dia tidak terjebak menghalalkan sebuah cara untuk mencapai satu tujuan Keyakinan adanya akhirat Melahirkan etika dalam kehidupan seorang muslim Pada cara bagaimana dia mencapai dunia ini Dia tidak terjebak menghalalkan cara Dunia ini tujuan jangka pendek Ambil apa yang perlu Nikmati apa yang boleh Tapi jangan membuat cacat akhiratmu karenanya Inilah yang membedakan kita dengan yang lain Iya sih Saya kepingin kaya Tapi kalau korupsi Akhirat saya bagaimana nanti Iyalah Saya kepingin naik pangkat tinggi jabatan Tapi kalau fitnah orang Hantam kiri sikat kanan Teman jadi lawan Lawan pun jadi teman Akhirat saya bagaimana nanti Ini melahirkan etika pada tata cara mencapai kehidupan dunia Tidak terjebak menghalalkan segala cara untuk mencapai sebuah tujuan Karena apa? Tidak satu perbuatan dunia yang bagaimanapun kecilnya Yang tidak akan berakibat akhirat Raih duniamu Ambil apa yang perlu Nikmati apa yang boleh Tapi pada sisi lain Jaga jangan sampai dia membuat cacat Di akhirat nanti Nah seorang muslim yang baik Tentu yang pandai meraih dua tujuan ini Mencapai fit dunia hasana Wa fil akhirati hasana Sementara rasul Pernah mengajarkan Bukan orang yang terbaik dari kamu Orang yang hanya mengejar dunia Dengan menyianyakan akhiratnya Seperti juga bukan orang yang terbaik Yang mengutamakan akhirat Dengan menyianyakan dunianya Tapi orang yang terbaik Menjama'akuma Orang yang pandai mengkombain Antara keperluan dunia Dan kepentingan akhirat nanti Nah Untuk mencapai tujuan ini Tujuan dunia Dunia sebagai tujuan jangka pendek Bisa dicapai dengan ilmu Dengan sains Dengan pengalaman Dengan nasib Makin banyak ilmu Makin mudah meraih dunia Makin syarat kita dengan pengalaman Makin mudah meraih dunia Atau karena faktor nasib Lalu kita bisa meraih dunia Sementara akhirat Hanya bisa diraih dengan prestasi ibadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Prestasi ibadah Jadi Dunia kita capai Dengan prestasi ilmu Prestasi pengalaman Atau karena faktor nasib Akhirat kita capai Hanya dengan prestasi ibadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalaupun ada efek dunianya Dari sholat kita Dari puasa kita Dari haji kita Dari zakat kita Itu sekedar side effect Tapi sasaran utama Adalah akhirat Dan ridho Allah Untuk mencapai dua tujuan ini Allah memberikan alat Alat untuk mencapai tujuan Dan dalam kaedah usul fikir Dijelasin bahwa Lilwasa'il hukmul makasid Alat dan tujuan Hukumnya sama Jadi kalau tujuan ke situ Alatnya harus ada Untuk membawa kita ke arah itu Saudara wajib naik ke loteng Tidak bisa naik ke loteng Kalau tidak ada tangga Maka tangga itu Menjadi wajib adanya Untuk mencapai dua tujuan ini Fi dunia hasanah Wa fil akhirati hasanah Allah memberikan alat Kepada kita Apa alatnya Dalam surah At-Tawbah ayat 111 Bisa kita lihat Inna Allah astara Minal mu'minina anfusahum Wa amwalahum Bi anna lahumul jannah Allah telah membeli dari orang-orang beriman Diri mereka Harta mereka Bagi mereka adalah surga Ayat ini merupakan transaksi yang sangat transparan Transaksi yang sangat transparan Pembeli Allah Penjual kita orang-orang beriman Dagangannya amwal dan anfus Harta dan diri Harganya adalah surga Sekali harta dan diri sudah kita jual kepada Allah Tentu tidak akan kita jual lagi kepada yang lain Jadi dengan kata lain Harta itu apa? Semua bentuk materi yang kita kuasai Uang, tanah, kebun, pabrik, dan sebagainya Lalu yang dimaksud dengan anfus Diri itu apa? Semua kekayaan yang ada dalam pribadi kita Konsep, pikiran, ide, wawenang, jabatan, kemampuan, skill Itu semua anfus Untuk tujuan jaka pendek Harta dan diri harus jadi rahmah bagi lingkungan Untuk tujuan jaka panjang Harta dan diri harus menunjang jalan Menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala Itulah jalan Kalau kita ingin mencapai Fi dunia hasanah Wa fil akhirati hasanah Dengan kata lain Yang alat itu Jadikan dia sebagai alat Jangan dia dijadikan tujuan Sekali alat kita jadikan tujuan Maka kita akan kehilangan tujuan yang sebenarnya Begitulah sang waktu sering menggeser alat menjadi tujuan Tujuan kita adalah kekuasaan Tujuan kita adalah kekayaan Tujuan kita adalah popularitas Tujuan kita adalah menghimpun segala macam kekuatan Padahal itu cuma sekadar alat Untuk mencapai fi dunia hasanah Wa fil akhirati hasanah Kalau alat kita jadikan tujuan Kita akan kehilangan tujuan yang sebenarnya Dan akhirnya Kita akan terjerat kepada Fata Morgana Kita sangka Itulah Tujuan itu Kita sangka kita sudah sampai kepada titik yang kita tuju Padahal cuma pandangan yang menipu saja Akhirnya kita terjerat dalam arus siklus Yang berkali-kali diperingatkan oleh Al-Quran Al-Hakumut Takathur Kamu telah celaka Lantaran berlomba-lomba Menjadikan alat sebagai tujuan Berlomba-lomba Menjadikan alat sebagai tujuan Karena itu Gunakanlah alat sebagai alat Untuk mencapai tujuan Dan bukan malah alat yang dijadikan tujuan Berapa banyak pun harta kita miliki Dia cuma alat Setinggi apapun kedudukan yang kita capai Dia cuma alat Sebanyak apapun ilmu pengetahuan yang kita kuasai Dia cuma sekedar alat Untuk mencapai Dengan puasa Ramadan kita harapkan menjadi laboratorium rohani Yang membina nilai-nilai keseimbangan Sebab Kalau tidak ada nilai keseimbangan Akan pincanglah gaya hidup kita Tidak mustahil Kita terjebak pada Materialisme Hedonisme Yang pada akhirnya lagi-lagi Mengantarkan kita kepada Fata Morgana Semoga ibadah puasa Makin menyadarkan kita Untuk memperalat yang memang alat Dan menjadikan tujuan Yang memang tujuan Untuk mencapai Fid dunia hasanah Wafil akhirat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!